kelihatan memperingati Hari Osteoporosis Nasional 2021. Acara akan kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Dr. Ade. Terima kasih telah menonton! 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 Yang kami hormati Bapak dan Ibu pengurus perwatusi di seluruh Indonesia, yang kami banggakan beserta puncak Hari Osteoprosis Nasional, dan Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mahmud, Direktur Pemasaran Direkturat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengucapkan selamat memperingati Hari Osteoprosis Nasional dan Dunia tahun 2021. yang mengambil tema, Gerakan Nasional Melawan Osteoprosis. Semoga perwatusi semakin sukses dan memberikan keberkahan bagi bangsa dan negara. Amin. Ya Rabbul Alamin. Pelawan Osteoprosis dengan makan ikan, tubuh kuat Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka hari memperingati Hari Osteoprosis Dunia dan Nasional, maka perwatusi menginisiasi untuk melakukan edukasi kepada masyarakat pada hari ini dengan melakukan serangkaian kegiatan. Seperti kita tahu bahwa Osteoprosis itu terjadi dari satu dari tiga wanita di Indonesia mengalami Osteoprosis. Banyak hal yang kita bisa hindari untuk menjaga Osteoprosis seperti melakukan gerakan teratur setiap hari, menghindari merokok, istirahat yang cukup, dan melakukan kegiatan dan melakukan pemeriksaan fisik secara teratur. Diharapkan dengan kegiatan yang diadakan oleh perwatusi ini bisa mengedukasi masyarakat secara baik sehingga ke depannya Osteoprosis bukan menjadi momok lagi bagi kesehatan di Indonesia, tetapi justru kita bisa menjaga. Kapan itu bisa dijaga? Sejak dini. Kegiatan perwatusi ini bukan hanya pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah lanjut usia, tetapi diharapkan sudah mulai pada mereka yang sudah meninjak dewasa sehingga cadangan tulang pada saat mereka menjadi lansia menjadi lebih kuat. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi dan menginspirasi ke bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, anggota perwatusi dan masyarakat Indonesia pada ujung ini. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Saya Sandiaga Salahunino, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengucapkan selamat kepada perkumpulan warga tulang sehat Indonesia. Perwatusi atas diperingatinya Hari Osteoporosis Nasional dan juga Dunia yang mengambil tema Gerakan Nasional Melawan Osteoporosis. Gerakan Nasional Melawan Osteoporosis ini akan dicanangkan oleh Bapak Wakil Presiden RI, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya ikut bergembira dan juga mendukung gerakan nasional ini. Hadirin sekalian, kesehatan merupakan aspek penting yang harus dirawat, termasuk merawat kesehatan tulang sehingga terhindar dari acaman osteoporosis. Jika tubuh kita sehat, kita bisa melakukan segala aktivitas seperti berwisata dan juga berkarya di bidang ekonomi kreatif. Di kesempatan yang baik ini, saya mengajak Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Indonesia untuk aktif dan berpartisipasi dalam menyukseskan Gerakan Nasional Melawan Osteoporosis. Mari konsumsi vitamin, jaga pola makan, dan perhatikan asupan nutrisi kita yang tak kalah penting, mari sempatkan untuk berolahraga. Agar stamina kita terus terjaga dan kita bisa mendukung kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Republik Indonesia. Sukses untuk kita semua, bila itu taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Selan. Permatusi mengingatkan kita peduli menjaga tulang sehat. Tema yang diambil kali ini adalah Gerakan Nasional Melawan Osteoporosis. Permatusi berperan penting turut menjaga kesehatan tulang, menjadi badan yang sehat, meningkatkan imun, demi tetap produktif bagi keluarga masyarakat Indonesia. Saya ucapkan selamat memperingati Hari Osteoporosis Nasional dan Dunia Tahun 2021. Salam sehat selalu bagi pengurus pewartusi seluruh Indonesia dan peserta Puncak Hari Osteoporosis Nasional. Kuatkan tulang, sehatkan badan, COVID-19 kita lawan. Wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat memperingati Hari Osteoporosis Nasional dan Dunia Tahun 2021 yang mengambil tema Gerakan Nasional Melawan Osteoporosis. Dengan harapan hari ini akan menjadi tonggak bersejarah bagi perwatusi atas peranannya terhadap kepedulian masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan tulang untuk kesehatan dan daya tahan tubuh sehingga tetap bisa produktif dan bermanfaat untuk keluarga, bangsa, dan negara. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kekuatan bagi kita untuk berbakti dan menginspirasi masyarakat Indonesia untuk tulang kuat dan sehat. Bersama perwatusi, kita kuatkan tulang, sehatkan badan. COVID-19 kita lawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu kehormatan kami yaitu Bapak Farhad Berahma selaku ketua tim ahli Wakil Presiden Republik Indonesia Wakil Menteri Kesehatan Bapak Dante Saksono Harbuwono, PhD Wakil dari Kementerian KKP Ketua Korminas Bapak Hayono Isman Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta Ibu Ferry Farhati Anies Baswedan dan tentunya seluruh dukungan dari seluruh warga perwatusi se-Indonesia Terima kasih pula kami sampaikan kepada Profesor Dr. Erol Untung Huta Galung dan Bapak Giri dari Kemenkes yang telah ikut hadir pada acara ini Puncak acara Hari Osteoporosis Nasional ini telah dihadiri oleh lebih dari 3.000 perserta dari berbagai daerah di Indonesia Sekarang tibalah kita untuk menyapa teman-teman kita dari pengurus daerah pengurus cabang perwatusi serta kelompok-kelompok senam yang telah mengikuti acara ini Kami akan mulai dari pengurus daerah nomor 1 Perwatusi Provinsi Riau Perwatusi Provinsi Sumatera Selatan Perwatusi Provinsi Banten Halo Banten Halo Banten Sudah siap nih Ibu-ibunya Semangat sekali sejak pagi dikirim share terus kegiatannya, persiapannya Baik, terima kasih Banten Provinsi Jawa Barat Halo Jawa Barat Halo Jawa Barat Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jogjakarta Provinsi Jawa Timur Provinsi Bali Wow, halo Bali Tetap semangat Bali Provinsi Papua Provinsi Sulawesi Selatan Luar biasa Lambaikan tangannya Oh iya Baik Berlalu dari Sulawesi Selatan Kita sambut Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Ya tetap semangat Kibarkan terus merah putih Selanjutnya Ketua Dewan Pengurus Cabang Kita sambut juga Perwatusi Kota Pekanbaru Riau Perwatusi Kota Dumai Iya Pembaikan terus tangannya Semangat Baik selanjutnya Perwatusi Kabupaten Bengkalis Perwatusi Kota Metro Selanjutnya Perwatusi Kota Kota Palembang Wow 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 Palembang Halo Palembang Perwatusi Kota Tanggerang Wow Semangat Luar biasa Sehat semua tulangnya Perwatusi Kota Perwatusi Tangerang Selatan Perwatusi Kabupaten Tangerang Wow Angkat tangannya Wow 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 Waduh Dari Tangerang banyak sekali loh Ini Mas Ruli Siap Ada 980 totalnya Selanjutnya Perwatusi Kota Sukabumi Perwatusi Kota Bogor Selanjutnya Selanjutnya Perwatusi Kabupaten Bogor Beralih lagi Perwatusi Kota Bekasi Selanjutnya Perwatusi Kota Depok Kita sapa Perwatusi Jakarta Pusat Selanjutnya Perwatusi Jakarta Selatan Perwatusi Jakarta Timur Selanjutnya Perwatusi Jakarta Utara Perwatusi Jakarta Barat Perwatusi Kota Semarang Perwatusi Kabupaten Demak Perwatusi Kabupaten Sukoharjo Perwatusi Perwatusi Kota Solo Perwatusi Kota Solo Perwatusi Kota Surabaya Perwatusi Kota Surabaya Perwatusi Kota Malang Perwatusi Kabupaten Sidoarjo Perwatusi Kabupaten Selanjutnya Perwatusi Kabupaten Kota Perwatusi Kabupaten Diyanyar Perwatusi Kabupaten Diyanyar Wow iya sejak jam 4 tadi pagi sudah kumpul semuanya luar biasa dan kita sambut pula berikutnya Perwatusi Kabupaten Badung Perwatusi Kabupaten Klungkung Perwatusi Kabupaten Karangasem Perwatusi Kabupaten Bulele Kita tunggu salam semuanya angkat tangannya Iya Kita sambut Perwatusi Kabupaten Buleleng Wow iya angkat tangannya semua Baik berlalu dari Buleleng Perwatusi kita sambut lagi Perwatusi Kota Banjarmasin Iya Perwatusi Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan Dan yang terakhir kita sambut pula Perwatusi Kabupaten Indragiri Hulu Perwatusi Bona Indah Perwatusi Bona Indah Wow kita tunggu ini Kita tunggu sama-sama Bona Indah juga sudah siap seperti tamerta Semangat sejak kemarin Ya sepertinya semangat sekali tapi kita tunggu juga ya masih kita menanti dan Ya tampaknya masih terganggu sedikit jaringan dan baiklah hadirnya yang berbahagia luar biasa tentunya semua acara ini terselenggara dengan baik dan tentunya acara ini juga terselenggara dengan dukungan para sponsorship yang begitu apresiasi ikut serta dalam Hari Osteoporosis Nasional 2021 Kita sama-sama saksikan inilah para pendukung acara Hari Osteoporosis Nasional 2021 Entrasol Entrasol Ini rahasia saya Cuma entrasol yang ada ekstrak kuasa itunya Tinggi vitamin D nya bantu jaga daya tahan tubuh Entrasol tinggi proteinnya bantu jaga masa ototku dan percepat proses pemulihan Entrasol itu rendah laktosa bikin nyaman di perut Biar tetap aktif saya minum entrasol 2 kali sehari Mereka minum entrasol bagaimana dengan anda? Entrasol metrisi setiap hari Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih halal. Kalsium Organik. Terima kasih. Dr. Sidi Nur Aziza, SHM Home. Kami silakan. Terima kasih. Ketua Umum Perwatusi, Ibu Anita Erol Tagalung, beserta seluruh Dewan Pelindung, Dewan Pengawas, Pengurus Pusat, DPD, dan juga DPC yang berbahagia. Yang kami hormati para menteri para menteri atau wakil menteri dan juga yang mewakilinya dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Parekraf, Kemenpora, dan juga PDS PKP, KKP. Yang kami hormati tentu para ketua dan pimpinan organisasi mitra perwatusi. hadir di hadir di hadir di hadirkanuli. YKPI, PBP Rosi Ketua Program Studi Kedokteran Olahraga FKUI Ketua TPPKK DKI Jakarta Ketua Kuarda Pramuka dan juga Ketua Kowani dan juga yang kami hormati para hadirin dan undangan serta seluruh peserta Hari Osteoporosis Nasional dan Dunia tahun 2021 yang kami banggakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Alhamdulillah Walahaulawalaguwataillabillah Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa puncak acara peringatan Hari Osteoporosis Nasional dan juga dunia tahun 2021 dapat terlaksana dengan dukungan dan juga doa dari Bapak dan Ibu semua yang hadir pada hari ini dan acara ini juga terselenggara didukung oleh para sponsor para mitra perwatusi dari kementerian dari kementerian kementerian terkait dan juga tentu para tokoh-tokoh yang begitu memiliki atensi dengan terselenggaranya kegiatan Hari Osteoporosis Nasional dan juga dunia tahun 2021 ini izinkanlah kami panitia melaporkan penyelenggaraan kegiatan Hari Osteoporosis Nasional tahun 2021 yang diselenggarakan pada hari ini tanggal 23 Oktober tahun 2021 di Taman Impian Jaya Ancol acara hari ini Alhamdulillah dihadiri oleh lebih dari 3.000 peserta yang tersebar di 13 DPD dan 36 DPC seluruh Indonesia bahkan diikuti juga oleh peserta dari berbagai belahan dunia di berbagai titik dengan tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai petunjuk Satgas COVID-19 di masing-masing wilayah Hari ini bisa kita saksikan begitu antusiasnya seluruh peserta tahun 2021 ini dari Sabang sampai Merauke tadi disebutkan dan juga tentu dukungan dari seluruh pihak yang mendukung acara ini ini menjadi bukti kepedulian sosial masyarakat di Indonesia akan pentingnya mengetahui mencegah dan juga menangani serangan osteoporosis osteoporosis ini adalah kondisi berkurangnya kepadatan tulang yang mengakibatkan tulang menjadi keropos dan juga mudah patah sayangnya osteoporosis jarang sekali kelihatan menimbulkan gejala dan ini baru diketahui ketika penderitanya jatuh atau mengalami cedera yang menyebabkan patah tulang kondisi ini bisa dialami siapa saja termasuk anak-anak orang dewasa terutama juga wanita yang telah memasuki masa menopos oleh karena itu diperlukan kebijakan yang melindungi perempuan karena terlindunginya perempuan maka terlindunginya anak-anak bangsa diperlukan juga upaya untuk membangun peta keluarga rentan osteoporosis baik karena keturunan maupun karena hormonal dan penyakit tertentu dengan memberikan jaminan pelayanan kesehatan prioritas meningkatkan asupan gizi sejak dini sehingga dapat melindungi generasi baru dari stunting dan kegagalan generasi dengan cara ini kami yakin Indonesia akan lebih maju generasi lebih unggul jika tanpa osteoporosis terakhir kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada ketua umum perwatusi yang telah memberikan tugas mulia ini kepada kami sebagai panitia dan juga ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah mendukung baik sponsor dan juga para mitra perwatusi dan juga para tokoh-tokoh yang sudah ikut mendukung terutama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang berkenan bersama masyarakat Indonesia mencanangkan gerakan nasional melawan osteoporosis semoga acara hari ini menjadi momentum penting bagi penanganan penyakit osteoporosis di Indonesia semoga Allah Tuhan yang Maha Esa memberikan kita semua kekuatan kelancaran dan kemudahan di dalam melaksanakan ikhtiar baik ini bagi bangsa dan negara Indonesia untuk itu kami mengajak mari kita kuatkan tulang sehatkan badan lawan COVID-19 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih terima kasih kepada Ibu Aziza selanjutnya adalah sambutan ketua umum perwatusi Ibu Anita Huta Galung kami silahkan Bismillahirrahmanirrahim yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin beserta seluruh jajarannya Bapak Menteri Kesehatan Wakil Menteri Kesehatan dan yang mewakili di sini Kementerian Kelautan dan Perikanan Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Ferry Fahati Anies Baswedan Pelindung Perwatusi Ibu Mufidah Yusuf Kala dan Ibu Muri Ma'ruf Amin para pendiri penggagas dan seluruh DPP DPC seluruh Indonesia juga Bapak Giri disini mewakili dari Kementerian Kesehatan Bapak Camat dari Assalamualaikum Bapak Hayono Isman yang saya hormati Ketua Korminas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Sungguh suatu hal yang membanggakan bagi kami dari Peratus akan sambutan dan dukungan antusias masyarakat seluruh Indonesia atas acara puncak peringatan Hari Osteoporosis Nasional 2021 ini yang mengambil tema Gerakan Nasional Melawan Osteoporosis Dukungan yang luas ini insya Allah menjadi pertanda bahwa kebudayaan masyarakat akan pentingnya mengetahui mencegah dan menangani dampak penyakit kropos tulang ini cukup terasa manfaatnya bagi masyarakat Indonesia untuk itulah tema besar Gerakan Nasional Melawan Osteoporosis yang akan dicanangkan hari ini oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Dr. Ma'ruf Amin menjadi langkah fundamental dan strategis bagi upaya penangan Osteoporosis dengan terus melakukan berbagai terobosan untuk selalu hadir di tengah masyarakat menyuarakan betapa pentingnya hal ini dilakukan sejak dini sehingga Indonesia di masa depan akan memiliki masyarakat yang bertulang kuat badan sehat dan produktif dalam jangka waktu yang panjang Bapak-Bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia dalam kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih terutama pada Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin yang sudah menyediakan waktu di tengah kesibukannya bersama masyarakat tulang sehat Indonesia juga kepada pihak baik pemerintah individu swasta juga disini khususnya saya kepada Bapak pengawas daripada Perwatusi Prof. Irham Shah Prof. Errol Hutagalung Bapak Farhad Brahma Ibu Devi Panjaitan Ibu Sri Harmoko Ibu Lis Purnomo Yus Kiantoro Ibu Alwisma Rahman Dr. Nohani dan juga Ibu Nani Sokolo yang menukung secara moral dan material sehingga terselenggaranya acara Hari Oseoprosis nasional ini khusus perusahaan sponsor yaitu Entrasol terima kasih dengan sponsor platinumnya dan juga sponsor lainnya seperti Bank Mandiri BPJS Kesehatan Karunia Lab Karunia Laboratorium Eminence Fitbit Biokalsi Dexamedical Wardah Gojek dan Le Mineral Taman Impian Jaya Ancol saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga semoga kerjasama ini dapat terus terjalin untuk mengkontribusikan peran aktif kita dalam membentuk warga Indonesia yang memilih tulang sehat badan sehat tulang kuat dan produktif tak lupa kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan acara ini terutama teman-teman di perwatusi pusat yang sudah bekerja keras perwatusi daerah dan cabang-cabang klub-klub senam yang begitu bersemangat menyambut gerakan nasional melawan osioprosis ini tidak ada kata yang paling tepat untuk menggambarkannya selain kata bapak-bapak dan ibu-ibu semua masya Allah luar biasa bersama perwatusi kita kuatkan tulang sehatkan badan segala virus kita lawan bila hitah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat bugar gembira luar dan baiklah hadirnya berbahagia warga perwatusi seluruh Indonesia tentunya sampailah kita kepada acara pencanangan gerakan nasional melawan osteoporosis untuk itu marilah kita dengarkan bersama sambutan wakil presiden republik Indonesia yang sekaligus mencanangkan gerakan nasional melawan osteoporosis kami ucapkan selamat menyaksikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita sekalian bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati para menteri kabinet Indonesia Maju atau yang mewakili ketua umum perwatusi ketua umum komite olahraga rekreasi masyarakat Indonesia nasional kominas ketua umum PB perhimpunan osteoporosis Indonesia perusi ketua ketua penggerak pusat pemberdayaan kesejahteraan keluarga TPP PKK DKI ketua yasankanker payudara Indonesia YKPI ketua umum persatuan wanita olahraga seluruh Indonesia perusi ketua ikatan istri dokter Indonesia IID ketua kongres wanita Indonesia KUANI ketua kuartir daerah peramuka DKI ketua dan seluruh jajaran DPD dan DPC perwatusi seluruh Indonesia dan seluruh hadirin yang saya banggakan Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha eza atas limpan rahmat dan karunianya sehingga kita dapat berpartisipasi dalam acara pencanangan gerakan nasional melawan osteoporosis saya menyambut baik dan mengapresiasi ketua umum perwatusi beserta jajarannya yang telah menginisiasi terselenggaranya acara ini sebagaimana kita ketahui bersama pada setiap tanggal 20 Oktober diperingati sebagai hari osteoporosis sedunia yang pada tahun 2021 ini mengusung tema take action for bone health yang terfokus pada tindakan terhadap osteoporosis dalam pencegahan patah tulang yang diselenggarakan oleh Internasional Osteoporosis Foundation IOF bersama perwakilan organisasi osteoporosis di 90 negara dengan tujuan meningkatkan kesadaran tentang pencegahan diagnosis dan pengobatan osteoporosis saya saya menyambut baik DPP perwatusi yang menyelenggarakan pencerangan gerakan nasional melawan osteoporosis tahun 2021 dengan tujuan meningkatkan kepedulian dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pencegahan penyakit osteoporosis dan membangun serta memastikan bersama tentang kesadaran seluruh masyarakat Indonesia untuk berani dan mampu melawan osteoporosis hadirin yang berbahagia osteoporosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia terutama di negara berkembang data dari World Health Organization WHO dan International Osteoporosis Federation IOF mencatat penderita osteoporosis di dunia lebih dari 200 juta orang dan 50% kejadian patah tulang disebabkan oleh osteoporosis yang dapat memicu terjadinya kecatatan seumur hidup hingga kematian bahkan WHO telah menyatakan osteoporosis sebagai silent disease yang menjadi ancaman nyata bagi kesehatan dunia prevalensi osteoporosis di Indonesia tercatat pada perempuan di usia 50 sampai 80 sebesar 23% dan di usia 70 sampai 80 tahun sebesar 53% sementara sementara prevalensi patah tulang belakang ditemukan sebagai sebesar 9% pada perempuan dan 16% pada laki-laki hadirin yang saya banggakan pandemi COVID-19 yang telah berjalan lebih dari satu setengah tahun tidak boleh menyurutkan gerak dan langkah untuk terus maju melakukan perubahan salah satunya melalui promosi pelayanan kesehatan yang bermutu dan mendorong terwujudnya Indonesia sehat masyarakat banyak yang tidak menyadari bahwa osteoporosis mengancam kesehatan tulang mereka minimnya aktivitas masyarakat di luar ruangan malas bergerak dan kurang beraktivitas fisik terlebih di masa pandemi ini dimana sebagian besar pola bekerja belajar atau beraktivitas yang dilakukan secara daring dari rumah menjadikan peluang terjadinya osteoporosis osteoporosis di Indonesia perlu disikapi serius dan mendapat perhatian mengingat osteoporosis merupakan penyakit yang tidak hanya diderita oleh sebagian besar wanita yang telah menopos namun juga dapat menyerang siapapun tidak hanya lansia namun juga kelompok usia muda osteoporosis bisa dicegah melalui gerakan masyarakat hidup sehat dengan menjaga pola hidup sehat melalui aktivitas fisik secara rutin tidak mengkonsumsi alkohol tidak merokok mengkonsumsi nutrisi seimbang terutama yang mengandung kalsium dan vitamin D tinggi serta deteksi dini untuk menjaga kesehatan tulang demi masa depan yang lebih produktif meskipun kita masih dalam situasi pandemi gaya hidup sehat dan aktif harus terus dilakukan dan menjadi budaya banyak manfaat yang akan kita resahkan jika kita aktif bergerak maka kita akan sehat secara fisik dan mental dan tentunya juga mengingat kualitas hidup serta mengurangi risiko terkena penyakit tidak menular perhatian sekalian saya mengapresiasi dan mendukung penuh pencanangan gerakan melawan osteoporosis yang diharapkan menjadi momentum bersama membangun kesadaran masyarakat untuk berani melawan osteoporosis gerakan nasional melawan osteoporosis ini menjadi penting untuk memperoleh dukungan dari seluruh lapisan masyarakat karena gerakan ini tidak saja bertujuan mengembati tapi yang lebih penting melakukan pencegahan baik dengan aktivitas olahraga maupun asupan nutrisi yang baik setiap hari dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim gerakan nasional melawan osteoporosis saya canangkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan salam sehat dan sejahtera bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia penyandangan gerakan nasional melawan osteoporosis akan menjadi momentum bagi pengurus pusat perwatusi dan juga pengurus daerah di seluruh Indonesia untuk bersama-sama menjadikan masyarakat Indonesia bertulang sehat dan kuat berbadan sehat dan produktif dan yang pasti untuk mendukung semua langkah itu untuk menambah imun kita kita segera akan tarik door price yang pertama dan kita sama-sama menyiapkan diri untuk itu ada 10 door price berupa alat mengurus tes tensi darah persembahan atau donasi dari bulis Purnomo Yuski Antoro dan 10 hadiah gopay senilai 250 ribu rupiah siap ya untuk dilakukan undian dengan menggunakan nama-nama yang sudah terdaftar di dalam website kami nah inilah dia Farida Aida Ida Sofia Nima De Santini Emi Er Sadeli Bu Sumina atau Desi Marlina Hajah Mulyati Inilah Wati Inilah Wati Dia Prihatin Widianti Baik Baik itulah nama-nama pemenang 10 alat tes pengukur tekanan darah dan 10 hadiah gopay senilai 200 berikutnya adalah 10 hadiah gopay senilai 250 ribu rupiah siapakah pemenangnya kita mulai dari sekarang Tineke Bu Yuyun atau Desi Haji Miss Narni Samsuar Solihat Solihat Pupah Nursia ketujuh sekarang Poyoyo atau Desi Anak Agung Eka Dharma Kusumawati 9 Bu Turiah atau Desi dan terakhir ke 10 untuk gopay semenilai 250 ribu rupiah Kuntari Desmawati Ya itulah nama-nama pemenang dari door price sesi yang pertama jangan kemana-mana dulu karena masih ada rangkaian door price dan tentunya juga ada grand price utama kita tunggu saja nanti di seluruh rangkaian acara hari ini dan yang pasti Bu Hidya bagaimana kita lanjut ke acara berikutnya Masih kita undi lagi ke door price door price lagi ini mungkin Pak Nitya kita bisa door price lagi Ya kita siap-siap untuk menuju ke tempat senam karena tentunya ya persiapan dan sampailah kita silakan Bu Hidya sampailah kita kepada acara yang kita tunggu-tunggu yaitu Senam bersama Nusantara yang nantinya akan dipimpin oleh Dr. Ade Tobing dan instruktur Ibu Yeni Maria sebelumnya kami mohon tapi Bu Hidya sebelum itu kita akan simak pesan-pesan berikut ini bantu dengan kata-kata ya bantu dengan kata-kata cakep sebelumnya kami mohon kesediaan kepada Bapak Hayono Gisman silakan Pak Hayono selaku Ketua Korminas Bapak Giri dari Kesehatan Olahraga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Erol Untung Huta Galung selaku Dewan Pengawas Perwatusi untuk secara simbolis membuka acara Senam ini yang sekaligus merupakan dimulainya pencanangan gerakan nasional melawan osteoporosis kita count down ya biar sama-sama dan biar biar rame ya kita count down dari 5 Ibu Dr. Ida siap-siap semuanya Bu Ida siap-siap semuanya tapi sebelum sebelum kita bunyi sebagaimana biasa Bu Ida kita simak pesan-pesan berikut ini bantu dengan kata-kata cakep kepiting dicapit kerang kerang masuk ke lubang batu kita semua sangat senang berwatusi bersatu padu kami silahkan count down kita 5 4 3 2 1 1 sambil bicara ada pesan untuk kita dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim izinkan saya Ketua Umum Komite Olahraga Regresi Masyarakat Indonesia Kormi Nasional menyatakan senam osteoporosis dalam rangka gerakan nasional melawan osteoporosis secara resmi dinyatakan dimulai Rupanya keras sekali perlu power gimana tulang sehat tulang kuat sehatkan badan pencet trompetnya baik kita beri tepuk tangan yang meriah diri yang berbahagia seluruh Indonesia itulah secara resmi sudah disana kanangan senang kita dan yang pasti kita tetap semangat kita tetap terus jaga tulang kita biar sehat dan kuat terima kasih terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Hayono Isman kepada Bapak Giri kepada Profesor Dr. Errol Untung Huta Galung yang telah mencanang membuka secara simbolis acara senam ini sekarang kita akan menuju studio 2 silahkan dokter adek iya selamat pagi semuanya selamat pagi Indonesia selamat pagi per waktu sih baik kita akan mulai saja dengan kita melakukan pemanasan ya pemanasan dimaksudkan adalah untuk mempersiapkan diri kita jantung kita paru kita sendi otot kita untuk masuk ke dalam latihan inti baik kita akan mulai cek nadi cek nadi per 15 detik silahkan Yeni Maria oke siap pegang nadinya tiga jari ke bagian pergelangan tangan di sebelah jempol silahkan oke tiga dua satu mulai stop iya berapa normalnya normalnya adalah 15 sampai 25 ya bapak ibu sekalian ya kita mulai saja dengan pemanasan musik musik kita mulai pemanasan kecil-kecil saja bergerak ya bapak ibu ya bapak ibu bapak ibu pelan-pelan saja bergeraknya iya jalan di tempat buang nafas diulang lagi tarik nafas panjang angkat buang nafas iya 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 diulang lagi tarik angkat buang nafas tetap bersemangat pelan-pelan saja dulu ya pergiangkan kita iya pandangan kebawah and tegak lagi and iya diulang lagi dua lagi oke satu lagi and siap lihat kanan and kembali lihat kiri kembali ambil lagi and hi hi satu lagi and iya miringkan lehernya kita tahu bahwa osteoporosis adalah suatu penyakit dimana tulang menjadi tipis rapuh dan berisikopata untuk itu akan kita lakukan intervensi dengan latihan fisik nutrisi dan juga jangan lupa ya vitamin D iya silahkan mulai lagi putar belakang putar no manis yes lagi viva satu kali lagi iya oke putar balas and jangan dihentak ah dua dua lagi and sekali lagi oke oke tangan di pangkuan kaki bergerak dulu iya oh siap-siap kaki kanan depan iya eh hi ha hey wow itu luar biasa tangan rame sekali wow itu dimana itu dari DPJ Buleleng Bali Bali Buleleng dari kota Dumai juga hadir siap-siap iya angkat ke atas up pelan-pelan saja dulu ya Bapanku ya kita masih dalam pemanasan supaya tubuh kita tidak mengalami cedela iya iya siap-siap kita ulang and dari bawah ke depan dada ada dari DPD Kalimantan Selatan apa kabar sehat dari DPD Bali juga wow rame dikasih ada dari DPD perwakusi kota Palembang rame ya oke tetap bersemangat kita masih dalam aerobik satu lagi impact atau latihan ketahanan siap-siap jantung paru intensitas ringan jadi masih bisa bernyanyi ayo bernyanyi lagi putarlah ke kiri tangan iya satu tangan oke ke kiri manis oke lagi kanan mantap dua tangan ke kanan boleh bernyanyi masih intensitas ringan silahkan bernyanyi oke 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 ke depan lagi kakinya kaki ke depan tangan depan dada siap oke kita putar pinggangnya perlahan iya manis diulang lagi dan putar yes dua iya bagi yang lansia silahkan duduk ya posisinya duduk seperti senang virtual yang selalu kita lakukan satu terakhir bagi yang mudah-mudah silahkan berdiri pencegahan oke ulur pingar iya 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 gombe silahkan bernyanyi masih pemanasan iya sesuai ini kita masih melakukan pemanasan untuk mempersiapkan jantung paru otot sendi kita masuk ke dalam latihan inti sebentar lagi semangat iya ada dari Banten Palaraja Banten Palaraja mana suaranya ada dari BNC kota Bogor 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 iya lagi ada juga Paru Atusi Jawa Barat Jawa Barat luar biasa tarik atas tangannya and tetap aja kakinya and yuhu ha biha tarik lagi and ada dari Giyanyar yes BPC Giyanyar keren iya ulang lagi depan lagi Aronawa Kombe ulang lagi aha yuhu dari Kalimantan Selatan Ibu Efi Nur Mina dan teman-teman BPC Banjarmasin 3 ya yuhu 4 lagi 3 lagi yes 2 lagi 1 lagi push yang ke depan dorong dorong lagi ya push lagi yuhu ha mana suaranya hi 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 ha masih dalam tahap pemanasan tangan ke atas kita tahu osteoporosis dapat dicegah baik secara primer sekunder dan tertib pula jangan lupa nanti di akhir acara kita akan melakukan osteodense untuk anak-anak muda ya datap ya silahkan panggil cucu silahkan panggil anaknya untuk dapat bergerak sekarang buat kita dulu ya oke dorong depan lagi eh oh 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 ya hi hi empat ayo sam lima aha enam hi hi tujuh satu lagi delapan angkat ke atas kaki ke samping iya iya tiga wuh empat yang dikursi lima enam dua lagi tujuh satu lagi delapan cukup and iya asik tiga oke satu lagi poh iya sekarang tangannya ikut kaki cepat and iya tumora dua masih dalam intensitas ringan lagi kita bernyanyi bersama yes jadi kita nanti akan masuk ke intensitas sedang yang sangat direkomendasi dari WHO dan Perimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga intensitas sedang itu sangat meningkatkan imunitas kita oke kita masih bisa bernyanyi berarti masih intensitas ringan oke cukup dorong masuk peregangan ya masuk peregangan silahkan Bapak Ibu melakukan peregangan di tangan static stretching sangat bermanfaat untuk otot dan sendi tahan kalau bisa sejajar dengan bahunya ya oke tarik ini untuk apa dong untuk otot bisep ya untuk otot bisep kita regangkan yang kaku-kaku yang suka masnik-snik sepanjang malam silahkan melakukan stretching daripada bisep iya kalau dibalik dong untuk apa dong ini untuk pergelangan tangan dan lengan tentunya ya bagus oke luar biasa bales tiga empat iya cukup tarik leher silahkan enak banget ini lehernya silahkan pada leher kita dan di leher ini sangat bermasalah saat ini karena semua main gadget ya silahkan stretching setiap hari kalau bisa setiap hari boleh melakukan stretchingnya setiap dua jam jadi tidak kaku dan tidak merasa nyaman tapi bila bapak ibu melakukan latihan yang baik benar dan terukur dan teratur pasti akan mendapatkan manfaat yang luar biasa ya nanti kita akan dengarkan testimoni dari beberapa orang yang sudah direkam tentunya sangat bermanfaat tatian-tatian oke untuk sisi tubuh sisi tubuh iya 6 7 8 ini dong oke ini adalah untuk otot data silahkan sikunya arahkan ke belakang mantap tapi tetap selebar baku masing-masing ya iya tarik belakang oke ini juga termasuk otot dada dan juga tangan dijalinkan di belakang untuk lengan juga jangan lupa badan tetap tegak 6 7 8 bales ganti arah jolosin lukun warga asik dokter Adela suaranya mantap tutup kaki peluk lutut tarik ke dada lutut kanan 3 4 5 6 bagi orang yang mengalami osteoartritis lutut atau pengapuran pada lutut silahkan tiap 2 jam sekali boleh melakukan gerakan ini olinya akan dirangsang semakin baik ya kan oke kalau yang ini dok ya ini adalah untuk Pak Dalam bisa ya kalau saya begini saja lah ya ada 2 contoh ayo juga bales si golek golek ganti si golek golek yes si golek golek si golek golek si golek golek si golek si golek si golek si golek si golek cukup turun lagi ganti kaki cross silangkan silangkan yang tidak bisa kita begini yuk oke ya pegang kursi oke berputar perlahan nengok ya ya jenny maria dan ayo dokter adetopi ya bales ganti cross oke tarik berputar perlahan eh oke empat lima enam tujuh delapan kembali iya kaki lurus angkat ujung jari kaki lancip point four five six dan tengah lihat ganti kaki luruskan lancip tiga ya ini kita meregangkan otot-otot daerah tibialis anterior ya daerah flex bagian tulang kering nah bapak ibu sekalian yang punya masalah di betis silahkan melakukan latihan ini karena latihan ini adalah untuk meregangkan daerah otot-otot betis seperti ini di namanya flex kaki ya ini untuk otot-otot betis enam iya tujuh delapan kalau begini dok boleh dok iya tarik ilahkan untuk paha hamstring tegerakan tulang belakang jangan lupa tendongkan sedikit ada rasa stretching di sana this is nice ya oke ganti kaki kaki panjangkan menapa tangan di samping telinga cepit aja telinganya tetap nempel lengannya dada maju jangan lupa ya ini di di stretching paha belakang hamstring yes kembali kalau begini dok boleh dok oke boleh tangan kita dide ke belakang jadi semakin lentur semakin baik tentu terhindar dari cedera ya itu yang kita harapkan oke sebentar lagi kita akan sudahi pemanasan kita akan kembali ke studio dua dengan dokter Andi Kurniawan SPKO yeay yeay terima kasih dokter Ade selamat pagi sahabat tulang sehat Indonesia kita dari studio dua perkenalkan saya dokter Andi Kurniawan spesialis kedokteran luar raga dan hari ini spesial sekali di studio dua sudah hadir guru saya guru kita semua dari Perhimpunan Osteoporosis Indonesia yaitu Profesor Dokter Errol Untung Huta Galung apa kabar Prof wih semangat sekali dan kemudian perwakilan dari bisnis unit koordinator Intrasol Kabin Nutrisional Bapak Boy Sinaga oke Prof ini micnya kita akan ngobrol-ngobrol sebentar Pak Boy oke Prof ini hari ini acaranya sangat luar biasa kita semua excited ya Bapak Wapres tadi sudah mencanangkan gerakan nasional melawan osteoporosis nah kita pengen mendengar nih dari Prof selaku dari Perhimpunan Osteoporosis Indonesia selaku penasehat dari Perosi sebenarnya dari sisi medis saya ingin menanyakan kita penting perlu tahu adalah why why mengapa gerakan pencanangan gerakan ini sangat penting sekali Prof terutama pada saat saat ini COVID pandemik yang sudah dua tahun ini terima kasih atas pertanyaannya itu jadi memang apa pencanangan gerakan nasional melawan osteoporosis ini adalah suatu momentum yang sangat penting karena kita ketahui tadi Bapak Wapres telah mengemukakan apa itu osteoporosis dengan sangat banyak ya jadi nama ini merupakan penyakit yang mendunia ya pada saat ini ada dua ratusan juta penderita penderita di dunia ini di Indonesia juga banyak ya cuman datanya yang terakhir masih belum di update ya jadi ini bahayanya ini ya karena tadi sudah diutarakan oleh Bapak Wapres ini penyakit yang senyap ya silent disease tidak ada gejalanya tau-tau penderitanya menderita patah tulang ya jadi kita sebenarnya boleh-boleh aja menderita osteoporosis tapi jangan sampai jangan sampai menderita patah tulang ya sekali kita patah tulang maka akan bergulirlah semua komplikasinya dan diantara patah tulang ini yang paling ditakuti itu adalah patah tulang panggul ya tulang panggul ya itu tulang panggul ini berdampak pada biaya dampak pada kualitas hidup itu sangat besar ya sampai ada satu survei di Sweden diantara lansia-lansia wanitanya yang berpendapat lebih baik mati daripada menderita patah tulang panggul demikian takutnya mereka kalau sampai terjadi patah tulang panggul ya jadi ini kita harus melawan ya kita canangkan gerakan nasional melawan Oster paling tidak kita buat sadar ya sadar akan osteoporosis itu ada jangan mentang-mentang dia penyakit senyap kita gak sadar apa itu osteoporosis orang gak ada apa-apa seperti kita menghadapi pandemi ini kita harus sadar bahwa pandemi COVID ini masih ada ya jadi kita harus selalu sadar akan pandemi jadi harus selalu menjalankan protes vaksinasi ya demikian juga di osteoporosis ini kita harus sadar akan OP jadi kita akan melakukan usaha-usaha untuk membuat masyarakat sadar akan OP ini diantara lain ini akan adalah tugas jadi perwatusi untuk mensosialisasikan mencanangkan gerakan melawan osteoporosis ini ya kan itu nanti ada berbagai caranya ada berbagai usahanya yang nanti akan tentunya akan diterapkan oleh perwatusi sebagai gerakan awam di bidang melawan osteoporosis saya rasa itu untuk ini demikian dokter Andi ya terima kasih Prof Erol jadi sahabat ulang sehat semua Prof Erol mengatakan bahwa gerakan ini untuk menyadarkan kita semua bahwa osteoporosis adalah silent disease penyakit yang senyap dan kita semua harus sadar bahwa osteoporosis ini mengancam kita nah berikutnya kita ke Pak Boy Pak Boy selaku bisnis unit koordinator dari Entrasol dari perwakilan dari pihak swasta yang telah mendukung acara ini dan sudah mendukung gerakan ini nah apa yang menjadi harapan dari terutama Kalbi Nutritional yang terasal mendukung acara ini Pak Boy selamat pagi terima kasih dokter Andi Prof Erol harapan kami adalah dengan gerakan nasional menawan osteoporosis adalah kita ingin mengedukasi ribuan masyarakat Indonesia yang ikut acara hari ini agar mengetahui bahwa pentingnya kekuatan tulang dengan nutrisi dan olahraga yang tepat gitu ya sehingga nantinya masyarakat Indonesia nanti akan bebas bergerak tetap aktif untuk dengan kekuatan tulang yang sehat demikian Dr. Andi oke terima kasih Pak Boy terima kasih atas informasinya mungkin kita break dulu karena kita akan melanjutkan tadi baru pemanasan kita akan lanjut ke senang berikutnya dan waktu dan tempat kita kembalikan ke studio satu bersama Dr. Ida dan Bapak Ruli Yusuf enggak baiklah Bapak dan Ibu keluarga besar perwatusi yang kami hormati berada di seluruh Indonesia selesai kita talk show kita beralih ke acara selanjutnya dan seperti biasa untuk kita menambahkan imun kita kita akan tarik lagi doorpress kedua yaitu 10 gopay senilai 350 ribu rupiah dan yang pasti ya bagaimana kita tarik ya 10 ya supaya kita lebih bergembira oke 10 doorpress kita undi untuk gopay senilai 350 ribu rupiah tarik sis semangko ya kita menanti nah sutisni dwi ningsi selanjutnya lis utari nuranya nuranya ya berikutnya ina carlina mardiana mardiana kita ada 10 ya sekarang yang ke-6 hariyati hariyati danimar ibrahim wah selamat ibu danimar ini mendapatkan gopay sebesar 350 ribu rupiah dokter makiani sutinah sutinah baik yang terakhir ke-10 rulianti tambunan oh ya bukan ruli ya baik selanjutnya beralih dari 10 gopay 350 ribu rupiah ada juga 10 pocer belanja senilai 500 ribu rupiah seperti biasa tarik mas febri rostin ya 500 ribu rupiah pertama kepada rostin selanjutnya kita tunggu pocer belanja ya untuk rio belanjalah sepuasnya rio 500 ribu rupiah dan berikutnya pemenang 500 ribu rupiah Dewi Rubini pocer belanja kita tunggu siapakah pemenang selanjutnya ya putar-putar putar-putar terus dan Trisna Sari masih kita tunggu bersama 500 ribu rupiah pocer belanja Yuli Yuli Rafa Yuli Mama Rafa belanjalah sepuasnya habiskan 500 ribu rupiah dan selanjutnya kita tarik lagi pemenang berikutnya masih kita tunggu putar dan putar ya Wati Beralih dari kita sambut lagi putar lagi ya masih ada dua lagi Maya Maya Mekar Jaya baik tersisa tiga lagi ya pocer 500 ribu Yeni Yeni Hahadiyat ya masih kita tunggu lagi Alma dan ya ini yang terakhir siapakah gerangan 500 door price Rila baik itulah 10 pemenang grand prize oh door price pocer 500 ribu rupiah kita lanjut ya ada lagi ini hadiah door price dari Entrasol berupa satu buah purifier air fryer satu buah ini biar sehat tidak kolesterol ya dan lima buah okson chopper silahkan ya tarik mas Mas Febri Nur Apni Baik selanjutnya kita tunggu dan kita nanti siapakah gerangan Nimade Ayu Sumiyati dari Bali nih masih ada lima lagi lima buah okson chopper Nuno baik kita tunggu lagi berikutnya siapakah gerangan pemenang selanjutnya Leni atau Desi ya putar 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 Ani Sukaisi lanjut masih tersisa empat pemenang lagi oh dua maaf ya Azka dan tersisa satu lagi kita sama-sama menantikan inilah Bagas Rizki Ramadan kita beri tepuk tangan yang meraih untuk para pemenang semuanya yang berada nonjauh disana kita tunggu acara dan kita nanti acara selanjutnya luar biasa selamat kepada para pemenang jangan kemana-mana masih banyak sekali hadiah ada motor sepeda kita tunggu ya jangan kemana-mana jangan tinggalkan tempat ini atau tempat Bapak dan Ibu semuanya karena tetap terus kita bersama permatusi kita kembali ke dokter Adek silahkan dok ya siap dokter Ida kita mau masuk ke dalam latihan inti tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya testimoni dari beberapa orang yang sudah melaksanakan senam virtual selama ini silahkan operator sebagai penderita diabetes dan istri osteoartritis sejak kami mengikuti senam osteoporosis virtual ini kira-kira setahun yang lalu yang diselenggarakan oleh perwatusi ini banyak perubahan dan manfaat yang kami rasakan ini dibuktikan dengan hasil kontrol bulanan kami yang relatif baik dan stabil senam osteoporosis memang luar biasa senam yang terstruktur terukur dan teratur ini memang tidak asal senam karena senam perwatusi osteoporosis ini dimanage oleh orang-orang yang terpilih yang dipimpin oleh dokter yang ahli dalam bidangnya yaitu spesialis kedokteran olahraga bersama tim pengerak dan istriktur yang mumpuni sejak kami bergabung bersama perwatusi perkembangannya luar biasa hampir setiap hari tiap minggunya bertambah terus pesertanya terkait hari ini adalah hari peringatan hari osteoporosis nasional hari osteoporosis nasional kami mengucapkan selamat hari osteoporosis nasional semoga maju terus perwatusi semoga perwatusi jalan terus agar kita ya pesertan senam bisa senam secara teratur dan terukur maju terus perwatusi kita lawan osteoporosis sehat bukar dan bergembira ada yang pernah nonton Sweet 20 film di mana saya berperang proponansia yang terwujud impiannya jadi 20 tahun membali usianya sebetulnya dalam film tersebut sayang pencang setiap hari jalan di organan ini sakit jadi terpaksa harus terus menahan sakit agar pencang tetap nah di awal pandemi adik agar rina arianto walikha sekaligus sohiku mengajak ikut perwatusi latihan demi latihan pelan pelan seakan ada tangan hidupan yang yang itu nah kini aku sudah bisa melarik joget petakilan bersama cucu siapa yang sudah merasa tua padahal masih dengan petakilan yuk ikuti gerak gaya gelap dokter adik tobing dokter adik semua instruktur perwatusi yang buah biasa terima kasih terima kasih terima kasih permanusia kita masuk dalam latihan inti yang kita sebut dengan inti satu latihan ketahanan jantung paru yang biasa kita sebut dengan aerobik dengan intensitas sedang silahkan Yeni Maria dengan Ayu Nova dokter adik tobing semangat ya bapak ibu ya intensitas sedang masih bisa berkata-kata tiga sampai lima kata tidak bisa bernyanyi lagi oke jalan-jalan yuhu yes lagi oh oh ya 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 and clap dulu eh ya lagi eh ya Masuk ranger dulu Ya sampingkan Malamah indah Jauh disana Ini ada yang suka nih lagi Penyelesaannya Iya Ibu Kristi Perlawannya Di luar anumar Dekat pantai Ibu Maluku Itu nebriku Tetap jalan Interfas Lalu Bapaknya dicara Dibatukkan Buih tak bisa dikira Anggir tempat dulu Bapaknya Bapaknya Memang tinggal Pasukan doa Penuh semangat Angin datang Menyapu bahagian Pasukan kayu Ratakan panggung Pasukan gunung Pasukan yang damai Tujukkan bagi Tujukkan bagi Pasukan yang damai Nanti kalah Betapa Nanti kalah Yang lupai Nanti kalah Betapa Nanti kalah Jangan Nanti kalah Betapa Nanti kalah Dibatuk Nanti kalah Betapa Nanti kalah Cukup Maju Mundur Maju Jangan Pastu Kalah Buih tak bisa Dikirikan selamat menikmati Udah berapa ya? Bo, tambah lagi ya Bo ya? Dua lagi ya Bo? Tangan hindam Ayo bergerak Lagi Yang kedua frame kedua Jauh di sana Mantep itu, dari mana itu? Dari Ternyata Jauh di sana Jauh di sana Melambai memanggil Panggil dan mau pulang Lagi Dari mana nih? Dari Motometro Motometro Jangan Tombak tapi cari Lagi tak bisa dikit Dalam Tampak menelayan Membang tinggal Sekiranya kandauan Tentu semangat Tangan minta Kau menyapukkan Pasarkan kayu Ratakan pantai Lagi buah lagi Tenggu nunggu sumu Tentu semangat Tentu semangat Nantikanlah 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 Jangan lompok Nantikanlah Lagi Udah bisa dikiri Berlaku nelai Membangun tinggal Satukan doa punggu semangat Angin datang menyapu badai Masakan kayu, rantakan pantai Masakan gunung, rantakan semua damai Jatukan daun buah dan tangkai Pindah tangan Jangan lupa topi test yang berbicara Supaya Bapak Ibu tahu Bahwa Bapak Ibu dalam intensitas ketang Intensitas yang sangat direkomendasi Dan juga perhimpunan batang spesial Intensitas saat masakan yang ini Bagaimana dibutuhkan dengan intensitas kita Nantikan la beta, nantikan la malu 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 Ya cantik Semangat Ayo berkasih semangat Merah-merah Tangan tarik Bagaimana dibutuhkan dengan intensitas kita Oh, ya Nantikan la malu Nantikan la malu Nantikan la malu Nantikan la malu Nona manis Dan you know how much I love Nona manis Nona manis Ternyata cinta Ternyata sayang Mungkin kita mau bapak besok begini Ternyata manis Yang kita cinta cuma nganat Ternyata cinta Ternyata sayang Jangan mungkin kita mau bapak besok begini Nona manis Dan you know how much I love Ternyata cinta Ternyata manis Ternyata manis Asik asik Siku lurus Lagi Begini aja terus sampai besok pagi Asik asik Mantap Dari GPD Bari Bulan lagi Siap-siap kita lakukan lebih cepat Mantap Ayo loncat Yang mudah Balang bucat Oke banget ini Doh Buat Luar biasa Tata plebap Luar biasa ya Hei Tentang Tentang Kaki menapak Kaki menapak Seperti tidak terjadi inci Tidak terjadi sederhana Menapak Tentang Bukar balik Tentang 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 Don't you know how much I love you, baby? Menona Manis Smile, look at your smile I'm falling in love Menona Manis Don't you know how much I love you, baby? Menona Manis Menuh siap tuan paman Menuh siapa, menuh sayang Menuh siapa, menuh siapa 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 Terima kasih. 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 Hey girl, what you doing down there, passing alone every night while I lay right above you, I can hear your music, babe, I can hear your body, Oh yaudah temah, yaudah temah, sepala LIKE! Terima kasih telah menonton 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 Talk show kita Terima kasih telah menonton belum mungkin masih siap-siap ya jadi kita akan kembali kita akan sama kembali dan Oh ya perhatian untuk seluruh daerah yang nanti akan siap-siap kita Sapa dan tentunya yang pasti sebelum nanti kita jelang acara selanjutnya kita Sapa dulu sahabat-sahabat kita keluarga besar perwatusi yang ada di seluruh Indonesia masih kita menantikan jaringan koneksi kita kita tunggu sama-sama ya daerah udah semangat sekali loh Mas Ruli mereka sudah bersiap-siap sejak lebih dari dua minggu ada yang bikin kaos ada yang bikin yel-yel kemudian sudah siap-siap dan itu kita apresiasi nanti lewat tayangan-tayangan yang akan dipersembahkan berikut ini jadi banyak sekali loh peserta daerah contoh nih Mas Ruli tahu nggak di Tanggerang itu seluruh kota Tanggerang bersama Kabupaten Banten itu semua seluruh peserta yang hari ini sampai sembilan ratus delapan puluh sembilan ratus delapan puluh orang Wow tapi tapi tetap rokes ya Oh tetap dong kan ini dibagi-bagi beberapa spot-spot ya tentunya juga untuk seperti Bali semuanya hebat sekali semakin meriah nantinya dan memang pasti kita juga menanti dengan seksama ya komunikasi dengan para keluarga besar perwatusi yang ada di seluruh Indonesia saatnya nanti kita akan sapa dan kita akan saksikan apa yang akan mereka tampilkan untuk kita bersama-sama masih kita tunggu silahkan baiklah kita mulai dengan daerah istimewa Yogyakarta Yogyakarta Wow mana nih Jogja Halo Jogjakarta Lampaikan tangannya Wow iya luar biasa silakan Yogyakarta ada yel-yelnya Jogja Monggo silakan Jogja kalau ada sesuatu yang disampaikan Oh ya katanya ada yel-yel silakan Halo Jogja ya bisa dengar suara saya Wow Oke Oke ya ya Oh ya makasih Jogja sukses selalu Terima kasih Jogja kita sambut selanjutnya Kalimantan Barat Kalimantan Barat berlalu dari Jogja kita sambut Kalimantan Barat Halo Kalimantan Barat dengar suara kami Jakarta yow mana yel-yelnya mana yel-yelnya ya semangat ya Ibu-ibu semangat luar biasa baik itulah yel-yel yang sudah ditampilkan nah terima kasih Ibu Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Halo Kalimantan Selatan ya lambaikan tangannya dengar suara kami Jakarta kita beri aplausi yang meriah luar biasa dan ya tetap semangat ya Ibu-ibu semuanya semangat ya yang satu teriak Oh yang satu teriak baik dan ya terima kasih sahabat kita dari rangkaian seluruh Indonesia yang hadir untuk menyampaikan kita semuanya dan Ibu-ibu tidak selanjutnya kita tambah imun lagi ya Oh iya dong biar makin bergembira nih masih banyak loh door price nah kita akan tambah imun lagi dengan voucher 10 ya berupa voucher gopay senilai 500.000 rupiah dan 10 voucher belanja senilai 500.000 rupiah baik kita tarik tarik mang nah kita tunggu sama-sama muliana baik muliana pemenang berikutnya putar-putar-putar goyang-goyang-goyang hidayati kita masih nunggu lagi berikutnya siapakah gerangan pemenang doorpress luar biasa haja jana berlaru dari haja jana kita tunggu pemenang selanjutnya Teresia Teh tinggalkan Teresia kita sambut datangnya dah nier kita putar-putar lagi berikutnya enak baik selanjutnya Hai pur tiga nama sekarang kedelapan kedelapan Enjuhaina belum lesingati Hai dan pemenang yang sepuluh siapakah gerangan Nani Hernawati baik itu 10 pertama ya voucher gopay 500.000 dan 10 voucher selanjutnya voucher belanja 500.000 itu masih kita tunggu sama-sama ya tarik mang hohoi satu Emi Emi ya pemenang berikutnya lagi Hai Bonita Widide berlalu dari Bonita kita undang pemenang selanjutnya Yati Jasruddin Halo Mbak Yati kita lewati kita sapa yang keempat buli buli namanya buli jangan dibuli tapi bukan ruli Oh ya Oh ya yang penting dapat vouchernya ya ya Hai Heru 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 Bogor nih bukan ya Wah enggak tahu nih Oh ya Heru Aan Selamat belanjaan voucher 500.000 rupiah Hai Encu 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 Iya selamat belanja yang banyak ya Oh jangan lupa beli susu ya ya Selviana Hai baik selanjutnya kita undang lagi Lily Hai dan ya Hai berikutnya Rara Viko Hai baik itulah tadi pemenang-pemenang ya voucher 500.000 rupiah untuk belanja dan yang pasti Bu Ida kita kerangkai acara selanjutnya Ibu-ibu selamat belanja ya dan semakin sehat kita kembali ke studio dua bersama dokter adik Hai iya bapak-ibu sekalian bagaimana sudah panas hahaha iya apalagi di Indonesia bagian timur tapi sebelum kita pendinginan kita tampilkan dulu testimoni dari negara Tawansan di sana ada diaspora kita dua orang silahkan hai hai iya ini Ibu ya di sana ini meskipun ada perbedaan waktu 11 jam kalau senang dimulai di Jakarta Sabtu pagi jam 8 dikerjainya adalah Jumat malam jam 9 meskipun demikian saya berusaha untuk selalu ikut senang pada saatnya berlangsung sebab ada rasa kebersamaan dan senang ini banyak sekali manfaatnya badan terasa menjadi ringan lentur dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dan bagian-bagian tubuh yang tadinya terasa sakit kaku sulit digerakkan setelah ikut senang dapat berfungsi normal kembali penjelasan-penjelasan dokter adik tentang manfaat otot dan fungsi-fungsi gerakan sangat membantu dan saya suka dengan adanya variasi gerakan-gerakan dari pelatih yang berbeda sebab masing-masing mempunyai keunikan dan manfaatnya tersendiri terima kasih lima saya senang sekali mengikuti senam perwatusi karena programnya sangat bagus sekali untuk mencegah penjelasan osteoporosis dan memupuk bone density program ini juga berguna untuk tugas sehari-hari dan memperbaiki posture serta mencegah jatuh manfaatnya mengesankan bagi saya setelah senam merasa kemajuan cara mengepal dan membuka pintu handle pintu yang bundar lebih mudah juga memakai sweater dengan menjulurkan kedua lengan ke atas bahkan tindakan berdiri dan berjalan juga lebih mantep dan cepat senam ini sangat bermanfaat marilah kita bersama dengan giat melakukan senam ini untuk mengatasi osteoporosis salam dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya kalo satu menit seperti tidak pendinginan kedinginan oke silahkan musik silahkan musik mainkan namanya pendinginan kita turunkan ya perlahan tetap melakukan aerobik gelu ini cek boleh bernyanyi silahkan tetap bergerak tetap bergerak halo Ibu Christine ya diri hai 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 hari eh kita stretching beberapa hitungan tahan tarik nata jalan terjuangkan tulang belakang kita tahu bahwa fungsi pendinginan ini ketika kita menyebutkan aerobik kemarin kayak kita melakukan rilih terhadap seluruh buku kita termasuk otot kita ya Bapak Ibu semoga kita tidak mengalami cindoms yang kita sebut dengan di lay down semasa solness silahkan bernyanyi Oke ini adalah kacing pada otot-otot betis kita ya yang ini untuk pelatihan racing pada otot tata belakang otot-ot hamstring ini harus menuju sedikit supaya terlihat di kamera iya itu kelihatan tekan tumitnya on ankle dan juga paka belakang badan tetap tebak jangan menunggu rugi sekali Iya sedikit lagi kita akan akhiri acara ini Bapak Ibu ya pribadi-pribadi dari masjid Sunda Melapa dari rumah sakit Budi Jaya dari mana lagi yang tadi 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 ternyata tidak bisa menyebutkan satu persatu nama Bapak Ibu sekalian di sini karena sangat berubah dan besar dan tidak terlihat projanya Oke tarik tapan-tapan terima kasih dokter Adi yang luar biasa Mbak Yeni yang selalu semangat luar biasa dalam menjalankan senamnya luar biasa banget ya kita kembali lagi di studio 2 bersama prof Pak Perol dan Pak Boy ini adalah sesi terakhir dari talkshow kita eh biasanya kalau yang terakhir itu berupa pesan-pesan take home message prof bukan take home pay ya prof ya tadi prof take home message gitu ya kira-kira prof pesan buat masyarakat Indonesia kita hari ini tanggal 23 Oktober 2021 adalah hari yang bersejarah perwatusi mencanangkan bersama dengan Bapak Wakil Presiden mencanangkan gerakan Indonesia melawan osteoporosis dan hari ini juga hari bersejarah dan kira-kira menurut prof apa prof yang menjadi pesan buat masyarakat Indonesia untuk bisa melawan osteoporosis baik baik jadi selalu pada akhir suatu sesi kalau pengembangnya begini memang selalu ada take home message jadi take home message dalam hal ini ya adalah bahwa padarlah wah hai masyarakat Indonesia seluruh anak bangsa bahwa oke itu nyata-nyata ada seperti pandemi covid itu masih ada jaman sampai kita lupa lengah melupakan protes dan tidak mau divaksin dari untuk itu melawan osteoporosis ini maka pesan yang paling penting yang saya sampaikan kepada masyarakat anak bangsa semuanya bergabunglah dengan perwatusi terima kasih Prof jadi sadarlah ya bahwa osteoporosis itu ada gitu ya dan kita harus mencegah dan bergabunglah bersama perwatusi nah terakhir untuk Pak Boy Pak Boy mungkin lebih mengingatkan lagi ke masyarakat Indonesia peran nutrisi itu seperti apa Pak Boy raga yang teratur dan apa namanya nutrisi yang baik merupakan dua faktor yang penting untuk melawan osteoporosis gitu ya jadi antrasol dengan nutrisi apa namanya dengan nutrisi yang diformulasikan khusus untuk orang dewasa gitu apa namanya dengan profit formula dengan nutrisi tinggi kalsium dengan ekstrak buah jaitun yang dapat menangkap radikal bebas yang ternyata empat kali lebih kuat dibandingkan dengan vitamin C gitu gitu ya terus selain itu entrasol juga dilengkapi dengan vitamin D terus omega-3 dan 6 tinggi serat serta lebih rendah gula gitu jadi kita dukung gerakan melawan apa kita dukung Indonesia melawan osteoporosis bersama intrasol nutrisi setiap hari oke terima kasih Pak Boy jadi tadi sudah diingatkan sama Pak Boy bahwa penting sekali nutrisi buat mencegah osteoporosis ada kalsium protein terus kemudian vitamin D dan kita semua harus smart harus bisa memilih suplementasi yang mengandung tiga-tiganya ya oke mungkin demikian talk show kita hari ini terima kasih Prof Erol atas kehadirannya saya tambahin untuk Pak Boy ya bukan take home message tapi take home minggisan selalu Prof Erol selalu penuh dengan candaannya yang tapi sangat luar biasa sekali tapi tadi ingat sadarlah bahwa osteoporosis itu nyata ya bukan hoax dan ini mengancam kita semua semoga masyarakat Indonesia sehat dan kita semua juga diberkati dan semoga gerakan Indonesia melawan osteoporosis ini bisa bisa diteruskan ke seluruh pelosok masyarakat Indonesia dan yang sudah ditanangkan oleh Bapak Wakil Presiden demikian talk show dari saya saya Dr. Andi Kurniawan pamit waktu saya kembalikan kepada Dr. Ida dan Rulis Yusuf baiklah kita merangkai lagi acara selanjutnya talk show door press talk show door press lagi lanjut apa lagi Dr. Ida kelihatannya sapaan kita untuk daerah masih oh masih ada mereka udah nunggu kita juga udah baik kita segerakan sapa daerah-daerah yang hadir pada hari ini siapa Palembang Palembang Halo Palembang dengar suara kami Jakarta mana yel-yelnya terima kasih terima kasih di Palembang sukses untuk Palembang nah berlalu dari Palembang ya kita menuju Jakarta Bona Indah Bona Indah kelompok senam Bona Indah wow mungkin ini ada ketua umum kita Ayo Ibu Anita bisa kita halo Bona Indah nah halo itu ketua umum kita iya silahkan silahkan Taman Bona Indah Hai dengar suara kami Bona Indah silahkan Taman Bona Indah Iya silakkan Yer-yernya Bona Indah mengisi 7 ignore tidur Kami hajar 8 jam tangan. Door prize kita. Persembahan dari Fitbit. Segerakan kita tarik dan kita unis. Siapakah gerangan? Yang berhak meraih 8 jam tangan. Untuk itu. Pas Pabri. Tarik sis. Yes. Yang pertama kita sama-sama tunggu. Evi Herlianti. Oke Evi selamat jam tangan milik anda. Selanjutnya. Dr. Rita. Wow ya. Dapat juga jam tangan dari Fitbit. Berikutnya. Sulis Tiawati. Ya terdengar teriakan-teriakan jam tangan. Dan Upi Siti Zahera. Berlalu dari Upi kita tunggu lagi. Iya. Masih kita tunggu dan cari-cari-cari. Asih Mandung. Iya. Masih kita menantikan gerangan. Noi Bucan. Iya. Berlalu dari Noi Bucan. Kita sapa lagi pemenang selanjutnya. Yanti Zed. Masih ada tersisa. Kita nantikan lagi. Linda Herlinda. Sudah cukup? Baik itulah dia pemenang-pemenang dari delapan jam tangan persembahan dari Fitbit. Selanjutnya. Jangan kemana-mana ya. Semuanya ini masih ada yang lebih oke nih hadiah. Apalagi itu. Ada tiga buah sepeda. Dari Ibu Devi Luhut Panjaitan. Silahkan Mas Bebri untuk sepeda pertama, kedua, dan ketiga. Inilah dia pemenang tiga sepeda motor tanpa mesin. Tiga sepeda motor tanpa mesin. Yang pertama, jatuh kepada. Putar, putar, putar. Iya, satu unit sepeda. Neti Herawati. Iya, sepeda pertama. Neti Herawati. Iya. Baik kita tunggu lagi sama-sama. Dan Nahia. Pemenang kedua. Iya, sepeda. Dan selanjutnya kita sama-sama simak pemenang sepeda yang ketiga. Dewi Purnama Sari. Itulah tiga pemenang sepeda persembahan. Iya, donasi dari Ibu Devi Luhut Panjaitan. Dan tentunya, Ibu Ida, bagaimana lagi berikutnya? Nah, berikutnya, mungkin tadi kita sudah semua door price, tapi kita perlu gerak yang lebih semangat untuk paula muda. Iya. Yaitu senam dan demo osteodance. Untuk itu kami persilahkan, dokter adek. Kami persilahkan kembali, ya, untuk melaksanakan kegiatan demo senam osteodance. Demo senam. Ya, kita. Dokter adek mana? Mungkin sedang siap-siap, dokter adek. Dan kita masih juga menantikan, ya, yang pasti tetap semangat terus. Jangan. 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 Iya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, semuanya seluruh Indonesia. Dan perwatu di seluruh Indonesia. Siapa bilang pencegahan osteoporosis hanya untuk Ibu Lansia. Ya, ternyata untuk anak-anak ramadhan dan kegiatan udah juga. Mari kita melakukan osteodance bersama untuk pencegahan primer. Untuk senam osteodance. Osteodance. Ya, susah sekali bilangnya ya. Sudah terik soalnya. Ayo, silahkan musik. Musik. Anak-anak-anak, susah, susah, susah. Ayo, bapak. Let's move together. Jangan malas dan jangan bau perna. Kuat tulang kita sempat kesongga. Hidup sehatan. Hei, luar aja. Kuat tulang kita sempat muda, guys. Jangan cuma diam dan menang. Kuat tulang kita sempat kesongga. Ya, agar hidup kita penuh hati. Dan semakin tangguh. Dan semakin tangguh. Kuat tulang kita sempat. Sudah, last and second. Ya, silahkan melompat bagi yang muda-muda. Yang lantia jangan melompat ya. Di hati. Mututnya. Contoh saya yang tidak lompat ya. Nih. Nah. Ya. Lompat, lompat. Tidak sempat tidak lompat. Jari, mas. Iya. Ini contoh saya tidak lompat. Tuh. Nah, yang santai aja. Hei. Gelap lagi, mas. Ini contoh saya yang tidak lompat bagi ibu-ibu ya. Nih. Jadi, Osteo Den sini adalah bagian dari mana aerobis diperluan. Yang ada keterampilannya ya. Mendengar orang-orang di sini. Let's go to the move and dance together. Our boys become stronger. Terus bergerak. Jangan mager, telah kuat moda kita. Terus segar. Ketakut dengan segala halangan rintangan. Jadikan diri siap ada perintangan. Tanpa mengeluh dan tetap tangguh. Osteo berwaktusin mix-mix. Ini yang tidak lompat ibu-ibu. Iya. Kita rohkan. Ya. Ya. Untuk meniapkan kepada kami pulang. Pada pergelangan tangan. Kali lagi. Mana suaranya? Oke. Yuhu. Hey. Mana suaranya? Oke. Luar biasa. Masa biasa. Lagi. Masih ada. Habis ini Yael-Yael main semua ya. Kita pasirnya ya. Ini adalah muncul diserangan Bapak-Bapak. Yeay. 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 Let's move together. Jangan malas dan jangan bapak. Ayo ya. Suaranya. Tulang kita sempat rusak dan. Yuhu. Hidup sehat dan luar. Dan manusia selanjutnya. Ya. Ini saya tidak lompat. Oh, santai aja. Sehatkan badan. Bantang tangan. Sejala tantangnya. Kita laluan. Oke, jangan lupa apa jayanya. Ya, ini yang mana ya? Bersama perwatusi. Yes. Kita buangkan tulang. Yes. Kita selatkan badan. Yes. Segala virus kita lawan. Oh, iya. Perwatusi memang menawan. Hu-ha. Perwatusi memang menawan. Ya, kata Bapak Oto. Dari Humas, Perwatusi. Terima kasih. Kita atas lagu yang luar biasa. Menyemangati kita semua. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih dokter Ade, Yasmin, Asep, Ayu. Terima kasih teman-teman semua. Saya kembalikan kepada Dr. Ida. Silahkan. Aduh, seru banget. Saya ikut senam. Gimana senamnya, saya ikut senam nih tadi sampai ngos-kosan. Seru ya, lagunya bagus sekali. Aduh, semangat ya, semangat ya. Semangat luar biasa. Iya, dan yang pasti tambah luar biasa lagi karena jelang-jelang nanti kita gerain price utama. Baik, silahkan Ibu. Mungkin saya juga perlu informasikan di sini, lagunya seru banget kan, muda-mudi banget kan. Penciptanya tuh ada di sini loh. Siapa dulu dong? Beliau adalah pengurus di Perwatusi Pusat. Pak Oto. Kita beri applause yang meriah untuk bersama-sama dan yang pasti. Pak Oto, sini dong. Kita juga akan undang, ya. Ibu Anita. Ibu Anita. Iya, yang kami hormati Ibu Aziza, karena gerain price utama akan kita jelang rangkaian acara. Oh iya, sebentar kita sama-sama juga akan mengambil dokumentasi. Iya, momen bersejarah tentunya yang pasti dalam rangkaian pencanangan Hari Osteoporosis Nasional 2021. Mungkin kami minta bersiap ketua umum, ketua panitia dan para media, undangan media, sponsor. Kami mau menampilkan Pak Oto loh yang... Kami silakan, baik. Malu Pak Oto nya malu, kami persilahkan Ibu Ketua Umum, ketua panitia dari media, tim media juga sponsor. Tim dokter, tim dokter, yang sudah kupas tentang Osteoporosis. Kami silakan, dan juga yang pasti kita merasa bangga, ya pencanangan hari ini berjalan dengan baik, dan inilah kiprah bersama kita. Dokter Andi, kami mohon dengan segala hormat juga bisa bersama-sama. Dokter Andi, dokter Andi, dokter Andi, dokter Andi Tobing. Saya mau ikut, soalnya saya pengurus pusat loh. Terima kasih. Ya, silakan kembali tempat dan Ibu Aziza, Ibu Anita tetap berada di tempat. Begitu Bu? Nah, karena sampailah kita, ya sampailah kita tampaknya menjelang persiapan Grand Prize utama. Satu unit sepeda motor menjadi gerangan milik siapakah nanti. Ya, kita sama-sama menyaksikan dan berkenan, ya Ibu Anita yang akan menarik doorpress ini. Sebagai satu kehormatan, dan kita tunggu sama-sama. Ya, baik. Halo Perwadusi. Baik Perwadusi seluruh Indonesia, silakan simak tayangan ini. Karena siapa tahu, menjadi milik Anda satu unit sepeda motor sebagai Grand Prize utama. Ya, persiapan Mas Febri di sana sudah deg-degan. Siap-siap, silakan Bunda, Anita. Ya. Perlu kami sampaikan bahwa Grand Prize ini satu buah sepeda motor adalah donasi dari Bapak Farhad Brahma. Untuk itu kami persilahkan Ibu Ketua Umum. Satu, dua, tiga. Dari Studio 1 Jakarta, kita tunggu siapakah gerangan pemilik sepeda motor. Dan Nur Hasanah. Baik Nur Hasanah. Ya, Nur Hasanah. Nur Hasanah berhasil meraih satu unit sepeda motor. Selamat pun Nur Hasanah. Ya Allah. Oh, luar biasa. Dan secara simbolis kami persilahkan Ibu Wanita akan menyerahkan kunci. Ya, ini adalah kepada. Dari Ketua Panitia kepada Ketua Umum selaku yang mewakili yang menerima. Kita sama-sama saksikan inilah simbolis satu unit kunci motor yang akan menjadi milik Nur Hasanah. Sebentar kita lihat sama-sama dan yang pasti ini kebanggaan kita semuanya. Kebanggaan bersama buat kita, keluarga besar perwatusi seluruh Indonesia. Luar biasa, senyum sumringah bahagia dan menguatkan badan serta kuatkan tulang kita. Inilah dia satu unit sepeda motor milik Ibu Nur Hasanah. Nah, baik terima kasih Bunda. Baik, terima kasih Ibu Ketua Umum dan Ibu Aziza. Yang pasti selamat kepada pemenang door prize satu unit sepeda motor. Ibu Ida. Demikianlah seluruh rangkaian acara ini. Tapi izinkan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Entrasol sebagai platinum sponsor Bank Mandiri, Biokalsi, Karunia Laboratorium, Eminence Fitbit, BPJS Kesehatan, Deksa Medica, Wardah. Juga kepada Bapak Farhad Brahma, Ibu Lis Purnomo, Ibu Srihar Moko, Ibu Devi Panjaitan, Profesor Dr. Ikram Syah, Profesor Erol Untung Huta Galung. Juga kepada Ibu-Ibu peserta senam reguler dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Baik Ibu Ida, kita tahan dulu sebentar sebelum kita tuntaskan acara kita hari ini. Kita bangga semuanya bersama Perwatusi dan mohon kami dari Jakarta menyampaikan pesan-pesan untuk semua keluarga besar Perwatusi seluruh Indonesia. Bantu dengan kata-kata cantep. Baik mohon perhatian semuanya. Ondel-ondel kesenian betawi. Menari lincah di cawan monas. Hari Osteporosis kita peringati. Perwatusi menawan dan semakin berkualitas. Baik demikianlah semua rangkaian acara hari ini. Ini yang pasti kita bersama-sama Perwatusi. Kita kuatkan tulang. Sehatkan badan. Dan virus kita lawan. Demikianlah rangkaian akhir acara hari Osteporosis Nasional 2021. Ijinkan saya Ruli. Ida Wisnu Baroto. Dan mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.